Sidang kasus dugaan suap mantan wali kota Bandung Yana Mulyana terkait proyek Bandung Smart City Rabu pagi menghadirkan 4 orang saksi Salah satunya PLH Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Riki Gustiadi Dalam sidang tersebut saksi Riki Gustiadi terus membantah isi berita acara pemeriksaan atau BAP yang telah ditanda tanganinya Sidang kasus dugaan suap mantan wali kota Bandung Yana Mulyana terkait proyek Bandung Smart City Kembali digelar di pengadilan negeri Bandung Rabu 1 November 2023 Dalam sidang kali ini dihadirkan 4 orang saksi yaitu PLH Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Riki Gustiadi Kasubag Program Dishub Kota Bandung Rony Ahmad Kurnia Kepala Bapelit Bank Kota Bandung Anton dan Kepala Bagian Kerjasama Kota Bandung Baryati Dalam kesaksiannya Riki Gustiadi menyatakan tidak memerintahkan mengumpulkan uang 5% dari masing-masing bidang Tapi ia meminta agar masing-masing bidang membantu Dinas Perhubungan atas perintah atasannya Keterangannya tersebut bertentangan dengan berita acara pemeriksaan yang telah ditanda tanganinya Berdasarkan kesaksian Kasubag Keuangan Dinas Perhubungan Kota Bandung Kalteno Karenanya Ketua Majulis Hakim Hera Kartining sih menyatakan Riki akan dikonfrontir dengan saksi verbal lisan Pertama, 6-4--------- Ketua, dan Ketua Standar Pertama, 7--8------------ Hikadar Terus kalau sudah, apakah terus dijalankan itu kayak eur dijalankan, apa terus diambilkan dari uang gajinya dia? Tidak bisa dimana? Ya, ini uang hijau, kebiayaan kadang-kadang kalau kita tanah suju. Ya, ada, itu segera kadang-kadang itu cujui. Tadi kan anggota saya itu udah mengingatkan pasal dua-dua, keterangan tidak benar di persidangan, itu ancamannya 12 tahun. Jadi kalau keterangan dia hanya berdiri sendiri tanpa ada alat bukti yang lain kan berbohong. Sedangkan kami kan alat bukti yang lain saksi-saksi sudah jelas, apalagi itu. Saya nggak tahu apa yang ditutupi oleh Riki itu, apa mengelindungi seseorang atau gimana. Jadi kita hanya terbuka saja, kita lihat minggu depan bagaimana prosesnya dan serahkan kepada penyelesaian. Sedangkan ketiga saksi lainnya menjawab setiap pertanyaan, jaksa, penuntut umum, dan penasehat hukum tersangka dengan porsi masing-masing. Salah satunya bariato yang menjelaskan bahwa Yana Mulyana dan dua tersangka lainnya tidak mendapatkan izin dari kemendagri terkait kepergian mereka ke Thailand dalam rangka pengadaan CCTV di Kota Bandung. Namun mereka bertiga tetap berangkat. Selain Yana Mulyana, dua tersangka lainnya pun dihadirkan dalam sidang, yaitu mantan Kadishub Kota Bandung Dadang Darmawan dan mantan Sekdishub Kota Bandung Hairul Rizal. Sidang akan dilanjutkan Rabu pekan depan dengan menghadirkan saksi verbalisan untuk Riki Gustiadi. Budi Hartati, Bandung TV